Intro Belum ingin menyebut dirinya puas dengan kesuksesan, Iyu mencoba membagikan rekam jejak perjalanan hidupnya untuk semua generasi muda melalui buku biografinya yang berjudul Iyu from the Inside Out memecah paradigma bahwa ketidakyakinan orang sekitar akan passionnya di dunia musik ternyata menjadi pemicu untuk Iyu tidak pernah menyerah dan tetap melakukan yang terbaik. Seperti yang selalu saya bilang, orang sukses tidak akan pernah lepas dari kerja keras dan always think positive about anything. Sadar bahwa investasi itu penting, Iyu lebih memilih untuk membangun studio musik sendiri pada pertama kali ia menerima royalti atas karyanya. Saya selalu bilang bahwa orang sukses punya ciri khas berbagi. Begitu pula dengan Iyu. Dia yakin bahwa generasi saat ini membutuhkan role model yang inspiratif dan wadah yang bisa menampung bakat yang dimiliki anak-anak muda Surabaya pada khususnya. Oleh karena itulah ia membuat Iyu search the next superbank. Mas Biu, ini sekarang ini kita lagi ada di studio rekaman. rekaman, ya kan? Ini, it's a dream come true untuk semua musisi, kan? Nggak cuma jadi pemain band atau musisi nge-top, tapi punya studio rekaman sendiri. Iya, abit studio ya. Abit studio ya emang kayak apa ya, kayak... Proses aja sih sebenarnya kalau studio sendiri aku udah punya beberapa tahun yang lalu pada saat awal karir, aku, gue dapet royalti pertama, gue punya beli tanah di Cineri, Villa Cineri Mas. Gue bikin di situ. Gue nggak perlu beli mobil, gue nggak perlu beli BMW, gue nggak perlu beli mercy, gue kemana-mana tau nggak gue naik apa? Naik apa? Naik call L300 mobil box. Jadi gue ngapelin cewek juga gue pake itu. Dia ketawa-ketawa, gue sok ini aja, sok nyentrik aja kan. Oh, wow. Sebentar banyak orang-orang yang penampilan duluan, beli mobil keren dulu, mungkin apa segala macam. Tapi Mas Biu dulu malah mempersiapkan itu dulu ya? Ya, karena, emang, karena aku emang, apa ya, dari, dari, itu tadi, karena gue kuliah, kuliah ekonomi. Jadi gue tau, apa, sadar investasi lah bagaimana. Gue udah, udah secara ibaratnya pada saat gue, apa, kita, kita ada di posisi, kita ngetop, kita, kita udah siap secara mental dan secara, secara karakter. Jadi pada saat ini, tiba-tiba rekening masuk duit, segala macam, nggak kaget. Habis itu gue apain uangnya segini banyak, gue tau gue harus ngapain. Ini sekarang intinya sebagai seorang musisi ya, musisi apalagi sekarang, produser, ya, yang untuk di musiknya, ini semua udah, cita-cita udah tercapai nih. Umur masih muda nih, mau ngapain lagi? Yang belum adalah, bagaimana kita semakin, kita, apa yang kita dapat lebih, kita harus sering berbagi. Itu aja sih. Gue, gue selalu berharap bahwa gue pengen menjadi next, apa, walaupun belum, walaupun gue jalani sedikit-sedikit. Sekarang ini gue jadi, humble, humble, humble. Sekarang ini gue jadi ketua umum Surabaya Community. Oke. Jadi, anak-anak Surabaya, ada-ada Surabaya yang ada di Jakarta ini, supaya kesannya tidak bonek, tidak, apa namanya, tidak tawuran, tidak, apa namanya, kalau ada pertandingan bola di sini, selalu rusuh, ada segala macam, gue mau pengen, apa, membuat image yang bagus. Terus, ya, kemarin kita bikin beberapa acara sosial lah. Dan gue baru berapa bulan kemarin yang akan jadi ketua umum Surabaya Community. Selain, selain kegiatan tadi berbagi ya, ada Pew Corner, ada, sekarang ini udah pikirin untuk, apa, merchandise-nya juga, nulis buku juga, gitu, yang penuh inspirasi. Itu, coba ceritain, ini arah kedepannya seperti apa sih? Kalau Pew Corner sih, sebenarnya, gue lebih, awalnya gue cuma mau mengakomodir fans-fans gue aja, ya, gue, awalnya gue kan punya satu logo yang memang, apa, udah ada karakter, gitu kan. Logo gue, dengan gue main, apa, pegang gitar Les Paul gitu, terus bulat, gitu. Terus, akhirnya tambah lama, berkembangin ide-nya jangan kayak gini terus, akhirnya warna, dan segala macam. Tidak, akhirnya dari online aja, gue bisa ngidupin orang kantor, gitu. Awalnya, mereka cuma, Twitter by Twitter by Facebook, gue cuma retweet aja, terus, tiap hari selalu ada. Akhirnya tambah lama, tambah kewalaan juga, gitu. Akhirnya, gue coba mau, mau apa namanya, mau, apa, bukan brand baru lagi, namanya New Shock, gitu. Jadi, biar, biar gak terbatas dengan satu konsep, gitu. Sudah keluar brand barunya? Sudah, sudah. Tapi belum gue launching tahun ini. Tapi yang ini, yang paling deket banget sebenarnya gue bikin film. Oke. Bikin film, kerjasama sama Star Vision, sama Pak Parwes, kita akan bikin film dari lirik-lirik lagu aku, yang bakal gue keluarin di album solo, itu akan kita buatin jadi film. Masih ada lagi gak? Apa, what is your biggest impian ke depannya lagi? Ehm, karena, apa ya, karena kita kejar, segala macem juga, gue mau, apa namanya, mau ngejaga, apa yang, yang sebenarnya jadi, jadi, apa namanya, jadi, basic orang. Itu adalah, seperti kalau kita dulu SD udah tahu, sandang pangan, papan, kita kan udah terpenuhi, kan. Akhirnya kita akan harus ke, apa, Terry Maslow, kan. Akhirnya kita self-esteem, dan segala macemnya. dan buat gue sih, yang di atas itu malah, malah kita harus sharing malahan gitu. Kalau gue sih, cita-cita gue, gue pengen satu tempat yang, yang nyaman buat gue, yang gede, yang luas, yang bisa, orang bisa, bisa sharing dengan saya, dan apa, itu memang masih cita-cita, karena saat ini memang belum. Hai, Yoters, kalau lu pengen, jadi pengusaha yang sukses, pemusik yang sukses, harus berani untuk hidup susah. Kenapa? Karena sukses itu, adalah sebuah impian, dan untuk, hidup susah itu, buat saya adalah inspiratif. Kenapa? Karena dengan hidup susah, lu pasti akan memikirkan, bagaimana lu bisa survive, lu bisa, bisa sukses nantinya. Dan, terutama sekali, hidup susah bisa bikin, building your own character, dan bisa membuat mental kamu, bisa kuat, sekuat baja. That's top, that's top. Oke, thanks for watching, semoga tayangan ini bermanfaat. Ikuti saya, follow saya di Twitter, dengan memfollow at, Billy Boon, dan at, Young On Top, untuk mendapatkan buku, Young On Top New Edition, yang sudah ada di seluruh, toko buku di Indonesia. Until next week, I'll see you on top. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton!